Kita ke informasi lainnya nih kalau membahas sajian makanan yang unik gitu ya Alfiani Yang bisa menggoyang lidah, kota Bandung Jawa Barat tentunya menawarkan kuliner unik khas Perancis Dari olahan eskargot atau siput yang diolah dengan bubu butter garlic Oh kebayang wanginya Oh wanginya ya sama gurihnya itu loh Sementara itu kalau yang ada di Trenggalek Jawa Timur ini ada pesta ikan bakar Ini adanya di pantai Cengkrong, warga pun akhirnya bisa menikmati ikan bakar secara gratis Sambil memandang keindahan pantai yang memanjakan mata Kota Kembang, Bandung gak pernah berhenti menawarkan kuliner unik yang patut anda coba Seperti yang satu ini Ada kuliner khas Perancis dari olahan eskargot yang berarti siput yang diolah dengan bumbu bercita rasa lezat Sebelum icip-icip yuk intip dulu cara buat si unik satu ini Pertama tumis mentega dan bawang putih Setelah harum masukkan eskargot atau siputnya lanjut tumis hingga matang Kemudian siapkan roti panggang dan beri krim keju di dalam roti Beri kemangi Italia, garam, lada dan siput yang sudah diracik dengan bumbu tadi Kemudian sejar eskargot dibakar dulu dengan torch Nah sejar eskargot butter garlic pun siap disantap Dari rotinya super lembut Butternya ketika di mulut tuh pecah apalagi eskargotnya ini tebal kan ada kenyal-kenyalnya Aduh 10 per 10 ini enak Meski jarang menjadi olahan makanan Sejian khas Perancis yang dibanderol 65 ribu rupiah per porsi ini banyak diminati Karena rasanya yang nikmat Kalau yang satu ini ada pesta makan ikan bakar gratis di pantai Cengkrong di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur Pengunjung pantai dan warga sekitar pun rela antri demi menikmati ikan bakar gratis Sebanyak setengah ton ikan laut atau sekitar 2 ribu ekor ikan dibakar dan dibagikan gratis pada acara ini Tadi dapet ikan berapa ini mas? Dapet ikan tiga mas Sama makan disini tadi Dari mana sih mas? Dari Tulung Agung, teman saya dari Wanokiri Acara yang diinisiasi oleh Dinas Perikanan Kabupaten Trenggalek ini Sebagai ajakan kepada masyarakat untuk mengonsumsi ikan Karena kandungan gizinya yang bermanfaat Selain itu juga sebagai wujud syukur dengan tangkapan ikan nelayan Trenggalek yang berlimpah Tim Liputan CNN Indonesia